Halo semua, jumpa lagi bersama Udo Adrian, channel Cadel, namun bermanfaat. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas untuk menghitung kebutuhan genteng rumah kita. Nah, semoga video ini bermanfaat. Dan langsung saja, let's check it out! Oke, kawan-kawan, terima kasih sudah membuka video ini. Semoga video ini bermanfaat. Langsung saja kita bahas ya. Nah, jadi sebelum kamu mengetahui jumlah genteng, kamu harus tahu dulu bentuk dari atap. Nah, atap itu ada tiga bentuk, apa saja. Pertama, ada bentuk pelana. Kedua, ada bentuk limasan. Dan yang ketiga, ada bentuk miring. Nah, itulah tiga bentuk atap. Dan ketiga bentuk atap itu mempunyai kebutuhan genteng yang berbeda-beda. Nah, di video kali ini kita akan khusus menghitung untuk kebutuhan genteng atap berbentuk pelana. Nah, buat kamu yang belum tahu bagaimana bentuk atap pelana, ini dia gambarnya. Nah, itulah bentuk atap pelana. Terus, langsung saja ya, kita hitung berapa sih jumlah genteng yang dibutuhkan untuk sebuah atap pelana. Kamu siapkan ore-toretan agar lebih paham dan bisa mengerjakannya. Let's check it out! Oke kawan-kawan, ini sudah saya siapkan hitungan contoh untuk kalian. Tentu kalian masih bingung angka-angka ini didapatkan dari mana. Baik, langsung saya jelaskan. Kunci pertama, ingat ini adalah rumus untuk atap berbentuk pelana. Untuk atap berbentuk limas dan miring akan saya jelaskan di video-video berikutnya. Semoga kamu bisa paham untuk hitungan genteng kali ini. Baik, contoh yang saya berikan yaitu untuk rumah berukuran 9 x 6 meter. Biasanya, rumah 9 x 6 meter ini atapnya berbentuk pelana. Makanya saya masukkan contoh dengan ukuran 9 x 6 meter. Langsung, rumusnya. Ya, rumusnya itu ini. Ini adalah rumus untuk mencari luas dari sebuah atap. Kenapa harus luasnya dulu? Ya, bagaimana kita menghitung kebutuhan genteng kalau kita tidak tahu luas? Nah, makanya luasnya dengan rumus seperti ini. Yaitu, panjang ditambah 2 x T. Apa T itu? T itu adalah oper stick dari atap kita. Nah, oper stick itu biasanya ukurannya bisa 1 atau 1,5 meter. Tergantung sang arsitek ataupun sang yang pemilik bangunan itu mau semana tinggi rumah kita. Semana tinggi atap dari rumahnya. Nah, dan dikali lebar ditambah 2 T. T tadi oper stick ya. Oper stick atau gimbalnya dibagi kosinus. Lah, kok ada kosinus? Kosinus itu ya, itu rumus trigonometri untuk matematika. Untuk mencari sudut dari sebuah segitiga. Segitiga ya. Jadi, kenapa ada kosinus? Nah, untuk lebih paham kosinus, ingat lagi lah, buka-buka lagi pelajaran baku sema, matematika ya. Langsung, kita masukkan. Sembilan. Sembilan itu ya, itu panjangnya kan. Jadi panjang ditambah 2 x 1. Satu dapat dari mana? Nah, tadi, oper stick-nya. Oper stick-nya biasanya 1 meter. Terserah. Misalkan rumah kamu 1,5 meter, ataupun rumah kamu oper stick-nya 2 meter. Tapi, kamu bisa masukkan di sini, kamu bisa langsung ganti, jika tergantung dengan ukuran atap rumah kamu. Kemudian, masukkan lagi lebarnya, dan ditambah 2, dikalikan dengan oper stick tadi, dibagi dengan kosinus 30. Nah, 30 dapat dari mana? 30 itu adalah sudut derajat dari segitiga. Nah, segitiga itu yang rumah kan, mungkin kan rumah itu kotak gini. Nah, makanya kosinus dipakai sini yaitu 30 derajat. Jadi, kosinus 30. Sudah paham sampai situ? Ini adalah panjang, 2 ini rumusnya, dikali dengan oper stick. Lebar, dimasukkan 2, dikali dengan oper stick, kosinus 30. Kosinus yaitu rumus untuk trigonometri sebuah sudut segitiga. Eh, sudut segitiga. Sudut segitiga. Nah, seperti ini kan, segitiga. Rumah kan gini tuh, 30 derajat ya sih, 30 derajat. Nah, makanya memakai kosinus. Kemudian, hitungan itu kita langsung terapkan. 9 tambah 2 kali 1 yaitu 11, 6 tambah 2 kali 1 yaitu 8. Dibagi dengan 0,866. 0,866 yang ini adalah hasil dari kosinus 30. Nah, maka hasilnya 0,866. Jika kamu penasaran, kamu bisa menggunakan kalkulator HP kamu di smartwatch kamu, kosinus dalam kurung 30. Nah, berapa hasilnya ini? Pasti. 0,866 sekian. Pokoknya, nah ini penyederhanannya 0,866. Jika sudah, langsung kita bagi 11 kali 88 dibagi 0,866 yaitu 101,6 meter persegi. Ketemulah sebuah luas untuk atap pelana kita. Kemudian, langsung kita hitung kebutuhan genteng kita. Masukkan luasnya tadi, 101,6 dikali 24. Nah, 24 itu dari mana? 24 yaitu ukuran 1 meter persegi untuk genteng mantili. Ingat, mantili. Kalau Garuda, biasanya 18 buah untuk 1 meter persegi. Nah, ini mantili ya. Karena genteng rumah saya juga memakai mantili. Dan mantili terbukti kualitasnya lebih bagus dan agak murah lah intinya. Langsung ya. Menghasilkan 2.438,4. Nah, nggak mungkin kan kita beli koma untuk mencegah itu. Maka kita langsung pelatkan aja. 2.500. Nggak kelihatan ya. 2.500. Loh, kok jauh benar? 2.500 itu untuk mengantisipasi jika ada genteng yang bocor atau berusak. Makanya kita butuhkan 2.500 ini kita getapkan dari hitungan kita yang sekian menjadi sekian. Nah, itulah kebutuhan untuk genteng atap berbentuk pelana tadi. Jadi, nanti akan saya berikan di akhir video ukuran-ukuran 1 meter persegi itu genteng-genteng apa aja. Nanti akan saya berikan ke kamu ukur-ukurannya. Jadi, kamu bisa ngitung sendiri genteng apa yang kamu butuhkan. Nah, itulah cara menghitung genteng berbentuk pelana. Video berikut-berikutnya nanti akan saya jelaskan cara menghitung genteng untuk bentuk limasan dan berbentuk miring tersebut. Nah, terima kasih sudah menonton. Jika ada salah kata kamu ataupun yang kurang pas kamu bisa komen di bawah. mungkin bang ini salah sih bang yang gimana dapetnya bang? Nah, kamu bisa komentar di bawah. Semoga video ini bermanfaat. Share ke kerabat kamu jika mungkin kerabat kamu lagi pusing ngitung kebutuhan genteng ataupun teman kamu siapa ajalah yang butuhkan hitungan-hitungan ini. Nah, dan semoga bermanfaat. Akhir kata mohon maaf jika ada kesalahan saya Hiri Wabillahi Taufi Kualdaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!